Hai belas ini sakit kaki saya yang sakit terus sama saya dimana dia juru buang tanya dia juru buang tanya pak udah aku bilang buang pak ngapain buang haknya sampean nih itu hak saya berarti itu hak saya kalau saya bilang boleh ngelaporin aku gimana ngelaporin saya itu gimana maksudnya aku bilang udah bilang pak buang aja pak bapaknya masuk pintu tapi pelan ngedornya nggak kayak gitu ini kamu ini kamu pesen dari gojek saya drivernya udah saya mau bilang suruh buang kenapa aneh nih iya padahal saya di babai loh ini itu nggak sopan namanya itu nggak sopan namanya mbak nggak sopan udah namanya itu berarti nggak menghargai saya lho sebagai driver saya ongkir cuma 8000 lo bisa kayak gini banyak laporan saya masalahnya apa mbaknya masih hidup pintu saya ini hanya bab mbaknya punya hanya ini kalau ini hak saya saya boleh dong ya udah mbak ambil bakbo nggak papa ini masih tangan sama saya saya nggak ada masalah lho pun mau disuruh buang-buang saya itu di gojek itu butuh kerja lho anak saya sakit anak saya dua mbaknya nggak menghargai driver saya nggak bisa melihat semua ya apanya saya sama si tips sosok nggak ngerti saya itu saya nggak ngerti yang penting ini sekarang saya bilang sakit nggak bisa dia marah-marah tapi dicetan udah bentak-bentak saya lho itu haknya mbaknya lho itu saya juga untuk itu berhak saya lho itu makanan ini gitu loh bapaknya kalau mbaknya bener mbak ambil makanan ya udah yang bayar ini bener saya udah saya bilang nggak belum tangan saya belum saya kasih ke mbaknya iya terus banyak tapi maksudnya masih ini ini masih tangan dia tahu iya itu maksudnya terima dulu terima dulu memang kasar orang ini memang Oh saya nggak pernah maksudnya ya udah nih kamu viral di besok iya memang bukti udah seskrensor kok kecepatannya juga tapi laporannya udah 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 nggak kerja besok tiga hari deh kurang ajar ini ini kurang ajar nih aku udah tiga hari sakitmu itu bisa lihat tuh merah-merah ya sekarang mbaknya ya tuh di bawah ngomong iya sudah baik Pak ini ngomongnya ngerocos terus ini nah mbaknya ngelapor jadi ya teman-teman ceritanya ini ada hojol yang mengantarkan makanan ya tapi setibanya dirumah customer nya si ketemu customer nya ini tidak membuka pintu Aduh sudah diketok-ketok pintunya tetap tidak mau dibuka malah makanan yang diantarkan yaitu disuruh buang katanya ya dah enggak enak dibuangkan belum diambil sama yang punyanya kan baru diantar juga sudah dibuangkan memang sih itu haknya katanya haknya si customer tapi kan enggak etis kalau hojol yang nantar makanan kan terus hojolnya yang buang ya jadi paling tidak diambil dulu baru di uangnya atau apalah terserah yang punya akan yang penting sehojolnya sudah menyelesaikan tugasnya ya jadi disini dari penangkapan penangkapan yang saya dapat dari video itu ya sehojolnya datang terus mau dibukakan pintu tapi tidak dibukanya jadi customer nya masih dalam jadi mau ditaruh di luar bukan enak kan walaupun sudah dibayar dengan gobe ya jadi perlu kita pikirkan ya tindakan-tindakan yang perlu kita ambil sebelum kita melakukan sesuatu teman-temannya jadi hati-hati ya ini dengan kejadian ini si hojolnya langsung disuspend ya karena customer nya poor ya jadi kasihan hojolnya ya ini bukan saya berpihak kepada hojol tapi dari penangkapan video yang saya dapat itu memang ya saya bisa merasakan apa yang dirasakan sama hojol tersebut teman-temannya ya jadi terserah menurut teman-teman bagaimana karena saya mempunyai hati nurani jadi wajar saja hojol itu seperti itu ya teman-teman ya merekam customer nya ya kalau saya di posisi itu juga saya akan melakukan hal yang sama ya teman-temannya jadi tidak sopan nah teman-temannya kalau kita seperti itu jadi kita harus benar-benar pikirkan dulu ya baru kita sudah bertindak ya kasihan hojolnya sudah capek nantra yang mana ongkosnya tidak tidak mahalnya cuma 8000 terus sampai di sana tidak ketemu ya jadi harus benar-benar kita pikirkan ya teman-temannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati